hai oke teman-teman sahabat mata jalan jumpa lagi dengan mata jalan matamu matalia tutorial channel kursus tutorial ya teman-teman ya kali ini kita membagikan tutorial cara menggunakan sit Google sit ya Excel di komputer di Chrome ya teman-teman Oke jangan lupa subscribe comment kalian like and share ya teman-temannya untuk berikutnya untuk formula-formula berikutnya teman-teman bisa oke ini kali ini kita akan membagikan tutorial nomor enam yang mengenai isi vlookup mudahnya vlookup vlookup akhirnya vertikal lookup melihat ya melihat vertikal Oke teman-teman kita langsung ke TKP Oke kita langsung ke sini kita tambahkan lagi aja ya tadi ini ada sit-6 nih ya oke kalau kita pindah geser ke sini teman-teman Hai di geser tuh agak lama Oke kita ganti aja namanya Oke kita ganti namanya dengan vlookup 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 oke oke teman-teman vlookup kita ini kita akan ini ya menjelaskan vlookup v apa itu vlookup nah kalau bahasa mudahnya namanya vlook vertikal look look up melihat ya kita sempotin ya jadi vertikal vlookup vlookup ini kita tampil lebih gede lagi ya zoomnya ya oke kita 25 nih biar enak atau zoomnya kita nisi tampilnya teman-teman ya zoomnya tetap 100 cuman ini kita membesarkan aja angkanya ya teman-teman ya oke angkanya kita bikin ke-4 lebih besar semua nah vlookup ya teman-teman Oke teman-teman jadi ini ini kan eh kolom B anggapnya kolom satu di kolom dua Coba kita bikin misalnya menu menu Indonesia 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 Oke kita mau bikin tengah-tengah teman-teman bisa ya cara tengah-tengahnya di sini ya atau sini kalau nggak salah ada temukan semua tengah-tengah halusnya ada tengah-tengah teman-teman ya ini teman-teman ya oke nah ini kan vlookup menu Indonesia di sini itemnya di sini kosnya misalnya harga pres ya pres Oke ini kita tengah-tengahin lagi teman-teman juga bisa sambil berjalan saya akan akan kasih tahu ya toolsnya atau kita bilang kalau di Excel itu apa namanya ya Hai ya tools lah ya teman-teman ya untuk ininya ya saya lupa-lupa lagi teman-teman tapi naik teman-teman mungkin akan naik akan ingat Oke ini kita besarkan misalnya Oke ini kita bikin dulu teman-teman enaknya kalau saya biasanya enaknya saya bikin kotak Hai kotak teman-teman Nah ini ini kita cari misalnya Hai harga berapa itu kan ya hai 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 guys Hai tapi bisa bikin ini 3 kali Oke price Nah kita tinggal bikin ininya kotak misalnya ini jadi berapa ini jadi berapa gitu ya Hai nah ini pres nih misalnya disini ada nasi goreng ayam enak semua ini lapor teman-teman ya ayam panggang panggang terus lagi apa telur dadar rendang rendang apa lagi teman-teman ya misalnya telur dadar nasi campur nasi nasi kuning terus soto soto babak dengan gulai ikan apalagi ya kelemang amannya saya ini enggak begitu ini ya gulai ikan apalagi telur dadar sudah gulai ikan Hai lontong sayur lagi ya Oke sampai disini teman-temannya kita bikin ininya kita bikin warna ya teman-temannya ya ini hasilnya merah nah ini ininya teman-temannya kita bisa bikin warna yang lain oke nah disini nasi goreng misalnya harganya 25.000 Hai nah ini kan belum ada koma yang teman-teman teman-teman bisa berkasih koma desimal sini ada teks ya kan mau angka begitu teman-teman angka jadinya oke nah kalau mau nol-nolnya mau dihilangin tinggal teman-teman gini oke nah ini misalnya nih mau ke bawah mau sama formatnya temen-temen tinggal copy habis itu kalau saya hapus lagi baru saya isi misalnya ayam panggang Hai 28.000 telur dadar 15.000 rendang 32.000 nasi kuning Hai 21.000 soto babat misalnya 27.000 Hai kan gula ikan Hai 25.000 Hai lontong sayur 19.000 nah teman-teman bisa di sini bikin film up teman-teman tinggal kasih aja ininya itu kan Hai angkanya apa itu apa ininya teman-teman tinggal bisa ini-ini aja itu kan data coba di sini ada nggak ini teman-teman buat pivot ah di sini namanya validasi tapi saya akan bikin nanti jadi ini apa namanya ini ya teman-teman ya akan saya ini juga untuk validasi nah selnya selnya film up nih ini dari sini dari sini hasilnya sampai sini oke misalnya oke simpan validasi saya ambil ke data sama dengan Excel ya teman-teman ya cuman agak beda sedikit ini ya validasi data bukan tampilkan peringatan data rentang nomor ini teks kita apa ya teks kan ya Oh iya teks berisi berisi-berisi 7i nah rentang selnya harus nyari dulu teman-teman sini kali ya rentang selnya Hai oke Hai nanti teks Hai mbak simpan ya teman-teman masukkan teks Hai teks yang valid berisi Hai berisi teks 7i Hai kriteria Hai kriteria Hai kriterianya apa Hai disetujui kan ya berisi Hai tidak berisi teks Hai teks teks Hai teks Hai tampil keberingatan yang mudah Hai ke simpan data validasi data coba yang ini kita hapus mungkin ya hapus validasi Hai harusnya bisa ya teman-teman ya Coba kita data kita validasi ya validasi rentang sel Hai oh iya V6 Oke nggak usah dimasukkan terus ini teks ya kan atau ini teks Hai daftar rentang dari masukkan mentang nah ini maksudnya teman-teman ya Hai salah saya dari teman-teman Oke bisa b17 pc simpan coba nah disini teman-teman bisa nyari ya misalnya nasi goreng nah berlaku ini untuk rumus filmnya how bagaimana caranya itu kan berapa harganya teman-teman bisa ini kelebaran ya Hai nanti rumus yang ini validasi kita akan next yang berikutnya teman-teman Oke teman-teman tinggal film Hai dengan V V look up nanti ada teman-teman di di bawah ya pencarian vertikal V look up terus sebagai apa nanti kunci telusur ya kan terus jangan lupa tidik ini sini kan disuruhnya titik-tik ya terus rentangnya Hai rentang Hai pantangnya itu ininya terus di ini lagi terus filmnya rentangnya sorry rentangnya harusnya dua ya dua tanya dua dari sini ke sini ya makan ininya Hai pantangnya dua soalnya kita hapus dulu kita hapus di rentangnya harusnya dua teman-teman ya tantangnya dua ya sini cetek Hai nah begini teman-temannya Oke kita titik dua lagi titik dua lagi terus ininya karena ini kan 12 ini kolom ibrati kita mulai diri B dan jadi 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 kolomnya untuk angkanya presenya dua ya teman-temannya dua situ teman-teman dua disini nah ini ini keluar dua kan nah terus ininya teman-teman fast atau true ya coba true fast dulu ya Hai coba tinggal enter jadi itu teman-teman coba ya teman-teman bikin nasi goreng ayam panggang berapa harganya 28 Hai terus telur dadar Hai 15 nasi kuning 21 itu teman-teman ya mengenai apa namanya Hai V look up jadi dijelaskan ya Coba kita bikin minyak teman-teman kalau pengen teman-teman ini lagi coba ya ininya afilasi kesini ya jadi isi V look up coba kita kesini V look up semua Hai itu adanya di semuanya di operator ya look up yang bukan ya matematika coba logika keuangan Hai ada film Hai kenteng database gitu ya mencari ya Coba kalau enggak gampangnya disini teman-teman teman-teman tinggal di film akan Hai pastinya disini film aku di semua kewadaan disini tekan V look up pencarian Oke kita pelajari ya Hai terpukup ajari Hai jadi V look up penggunaan ini teman-teman nah situsnya V look up Sorsky range index-index to kolom berapa rick is sortit true atau false bisa juga pakai true itu jadi asli tapi aslinya akan jadi lain nah ini V look up ya teman-teman ya teman-teman bisa nih di dari Google nya bahasa Indonesia kalau teman-teman mau ini coba jadi akan diganti ininya ke bahasa Inggris disini akan muncul bahasa Inggris Oke teman-teman ya namanya nih film up ya jadi mudahkan teman-teman tinggal ini V melihat look up vertikal horizontal ke atas ya vertikal ke samping kayaknya berapa disini karena kesamping ini dua nih ring satu gitu ya teman-teman ya oke hai oke teman-teman sampai disini eh untuk V look up nanti teman-teman bisa ngelihat formula-formula berikutnya ikut saja terus ya teman-teman ya Oke juga apa jumpa lagi dengan formula-formula berikutnya sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.